Ini bisa diminum oleh perempuan ataupun laki-laki. Sekarang kita panggil yang bertugas untuk menjelaskan ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Saya Yun Yongsun. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Saya adalah dokter yang banyak menerima pasien Alzheimer. Jadi saya rasa ini kesempatan saya untuk memberitahu Anda informasi terkait, bidang terkait hari ini. Jadi apakah jika Anda menjadi tua, kemampuan otak Anda menurun? Jawabannya tidak. Ada hasil penelitian. Selama sudah sekitar 67 tahun penelitian dilakukan, bukan? Orang-orang hidup sampai 67 tahun. Mereka menilai bagaimana kekuatan otaknya. Dan mereka banyak menemukan hal yang menarik. Bahwa mulai dari usia 25 tahun, otak kita mulai menua. Anda yang di sini pasti sudah lewat dari usia 25 tahun, bukan? Jadi orang di samping, depan, belakang, kiri, kanan Anda adalah kita sama-sama menua di sini. Jadi kita sama-sama bertumbuh tua. Jadi mari kita saling menciptai dan hidup berbagi ya. Seemulai tahun usia 25, ada dua hal yang menurun. Pertama, cara kemampuan kita merespon dan kemampuan untuk memperbaiki. Kemampuan bahasa, kemampuan berkata-kata, ini juga turun. Piknya ada di usia 50 tahun. Jadi apakah semakin menua, kemampuan otak Anda semakin menurun? Tidak juga. Justru meningkat bahkan. Jadi apa yang... Di usia 20-an, yang paling penting itu adalah kecepatan Anda untuk merespon. Jadi seperti komputer. Mereka yang memiliki core i7 ini memiliki fungsi yang seperti ini. Oleh karena itu, di usia 20-an, apa yang bisa Anda lakukan untuk... Jadi jika Anda memperhatikan kesehatan otak Anda dari usia 20-an, Anda dapat menjaga kemampuan berbahasa Anda, kemampuan berpikir Anda. Dan di usia 50-an dibandingkan usia 20-an, kemampuan otak Anda sebenarnya lebih bagus lagi. Apa yang harus Anda lakukan untuk membuat otak seperti ini? Anda harus menggunakan otak Anda. Anda harus menggunakannya. Dan ketika saya melihatnya, pembisnis atomi sebenarnya dibandingkan dari bisnis lain, apakah Anda dapat dengan mudah mengalami Alzheimer atau tidak. Kalau mau dipikir-pikir, kita kondisinya bagus. Karena kita benar-benar mendapatkan banyak informasi melalui bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang. Oleh karena itu, daripada laki-laki, wanita lebih tidak lebih jauh dari kemungkinan mendapatkan Alzheimer karena para wanita terus berkomunikasi dalam mengurus anak-anak dan berkehidupan sosialnya. Jika Anda bertemu dengan banyak orang, kemungkinan Anda untuk mendapatkan penyakit Alzheimer itu menurun. Jadi, apa yang terjadi di usia 60? Apakah kemampuan otak memori Anda ini turun? Seperti yang Anda lihat, pada tahun kemampuannya dites pada tahun 94 dan 78. Kalau mau dilihat, pada tahun 94, semakin bagus ya kemampuan memorinya, kemampuan otaknya. dan pada usia 50 di tahun 78 dan usia 70 di tahun 94, masih sama ya kemampuan otaknya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi kemampuan memori, kemampuan otak kita? Pertama, untuk menumbuhkan tanaman, apa yang harus kita perlukan? Kita perlu air, bukan? Jadi, air di tanaman ini untuk manusia itu olahraga. Kedua, kita harus mengkonsumsi suplemen, vitamin. Kita juga harus mengurus stres kita. Memanage stres. Dan kita juga harus memiliki waktu untuk menenangkan otak kita dengan melalui seperti membaca buku. Dan jika Anda tidak mengonsumsi alkohol, merokok, atau mengonsumsi kebanyakan gula, Anda bisa menjaga kesehatan otak Anda. Dan yang terakhir adalah tidur yang baik. Di antara enam hal ini, hal yang kita bisa lakukan mainnya adalah tiga hal. Olahraga, suplemen, dan tidur. Tiga hal ini adalah yang paling penting. Olahraga di antara berjalan pelan-pelan dan lari. Mereka yang berjalan lebih otaknya itu lebih fokus dan mereka yang lari itu lebih terangsang. perasaannya seperti itu. seperti yang Anda lihat gambar di bagian kiri di bagian kanan itu adalah otak setelah 20 menit jalan kaki. Dan di bagian kiri adalah gambar otak yang mereka yang tidak hanya tidak melakukan olahraga dan hanya duduk seharian. kita bisa lihat kita bisa lihat bagaimana fungsi otaknya sedikit turun dibandingkan gambar yang di kanan. Jadi saya harap melalui Atomy Slim Body Challenge kita menyediakan cara mudah untuk kita dapat menjaga kesehatan otak kita. Dan yang kedua untuk suplemen seperti yang kita ketahui makan makanan yang baik blueberry, buah-buahan yang mengandung vitamin. Anda pasti sudah mendengar banyak hal seperti ini bukan tetapi di antara makanan yang paling penting ada tiga. Pertama yang kita sebut dengan polipenol. Kedua omega-3. Ini benar-benar yang berperan penting di otak kita. Jadi polipenol benar-benar zat yang berperan penting di otak kita. jadi seperti jadi di otak kita itu sarafnya bisa membengkak ya. Dan jika ini terjadi sarafnya bisa bermasalah. Dan ini bisa menyebarkan penyakit seperti Alzheimer. Tetapi jika Anda melihat secara baik pembengkakan dan hal-hal seperti itu. Tetapi hal yang bisa membantu Anda menghindari penyakit-penyakit ini adalah pelipenol. Ini benar-benar zat yang berharga. dan ada zat yang juga disebut dengan memo-penol. Memo-penol ini membantu saraf kita untuk terhubung secara lebih baik lagi dan membantu mengembalikan kondisi saraf ke kondisi utama. Jadi menurut penelitian untuk para murid 50 persen meningkatkan 50 persen dari kemampuan fokus mereka. Dan ada juga yang berhasil penelitian yang menunjukkan bahwa memo-penol ini membantu organ untuk berfungsi lebih baik untuk 10 tahun lebih. dan ada juga vitamin C, B, dan omega-3. Jadi kenapa omega-3 itu bagus di otak kita? Omega-3 itu 60 persen darinya adalah lemak. Oleh karena itu jika otak kita masuk omega-3 masuk ke otak kita otak kita dibuat lebih tenang. Dan menurut hasil penelitian setelah para murid mengonsumsi omega-3 fokus mereka dan kemampuan mereka untuk meresap pelajaran semakin baik. Dan ini juga membantu menghindari Anda dari kemungkinan untuk mendapatkan omega-3 yang terima kasih. Jadi ini benar-benar zat yang penting untuk menjaga kesehatan otak kita. Dan Atomi ternyata memiliki produk omega-3 kita juga memiliki produk vitamin. kita juga bahkan memiliki memo polyphenol disini. Jadi benar-benar perusahaan yang memiliki segalanya bukan yang terakhir kita lihat tidur. Saya yakin ada di antara Anda yang tidak tidur kurang tidur. Saya ingin menekankan bahwa tidur itu sangat penting. Bagaimana cara untuk memiliki tidur yang baik pola tidur yang baik? Pertama apakah ada yang bisa Anda konsumsi suplemen yang bisa Anda konsumsi untuk membantu tidur? Ada. Pertama adalah laktium. Yang kedua adalah melatonin. Jika Anda pergi ke Amerika melatonin dijual di Costco tetapi di Korea saat ini ini hanya bisa didapatkan di rumah sakit. Jadi laktium adalah salah satu-satunya sat yang tersedia di Korea untuk membantu tidur. Jadi di Korea melatonin belum dijual di toko-toko biasa seperti di Amerika. Seperti yang Anda lihat di graf ini di kiri adalah graf untuk mereka yang muda dan di kanan adalah mereka yang sudah lebih di usia tua ya. Seperti yang dikatakan para dokter tiga jam pertama tidur adalah yang paling penting. Tidur harus turun empat tahap ke bawah untuk kita dapat tidur secara dalam ya deep sleep dan itu benar-benar bagus. Di saat itu walaupun ada yang mengganggu Anda Anda tidak akan sadar. Di saat itu hormon pertumbuhan kita membantu membersihkan tubuh kita otak kita. dengan cara ini otak dapat menjaga kesehatan dan menghindari Anda dari terkena penyakit seperti Alzheimer. Jadi ini benar-benar cara saya dapat menjelaskan bagaimana tidur itu penting bagi Anda. jadi seperti yang Anda lihat ini ini adalah orang ini adalah mereka yang tidak bisa otak mereka yang tidak bisa tidur dan baik ini yang kita sebut gelip sistem jika sudah dibuktikan bahwa tidur deep sleep itu membantu kita membersihkan otak kita untuk fungsi yang lebih baik jadi laktiumnya disini adalah zat yang terkandung dalam obat tidur yang kita konsumsi ya oleh karena itu jika Anda mengonsumsi laktium Anda bisa merasa lebih tenang dan Anda bisa tidur lebih mudah membantu Anda untuk tidur lebih awal dan membuat Anda tidur lebih dalam jadi Anda tidak mudah terbangun diantara tidur Anda dan Anda dapat tidur secara cukup dan dengan cara itu otak Anda juga dapat lebih sehat penjelasan seperti itu jadi pertanyaan saya apakah kita punya laktium atau kita tentu saja kita memiliki laktium tidak ada yang tidak ada di atomi oleh karena itu dari A sampai Z kita memiliki semua produknya di perusahaan ini jadi saya harap Anda mendapatkan Anda menjaga kehidupan yang sehat bersama atomi ke depannya terima kasih